Jumat, Satian Balam Jumat Kembali tim Jumat punya cerita Cerita ini ditulis oleh Balakarsa Dengan judul Haru Maha Meru Jancuk, kau kenapa noai kiawaku? Kumputan ini tampar Kalimat itu keluar dari mulut Hindro yang seperti biasanya Kami pun langsung memandangi dia Apakah dia masih kesambet atau sudah normal? Lapa ku mendeling aku? Apaku maling cu Marah si Hindro Seketika itu aku memeluknya Aku yakin Hindro temanku sudah sadar sekarang Pola matanya yang hitam sudah tampak normal Serta nada bicara yang memang ciri khasnya Sudah kembali normal Walau itu tidak tampak normal bagi orang normal Sebab Hindro suka sekali misuh Kalau sedang marah atau jengkel Suno pun memeluk Hindro Sembari menangis terseduh-seduh Hindro sangat kebingungan Dia tidak mengerti Kenapa aku dan Suno memeluknya Seraya menangis merengek Seperti Balita baru ketemu ibunya Kami ceritakan bahwa sudah dua malam ini Dia kesambet Dan kami bertiga pun Masuk ke dunia gaib Hindro yang awalnya marah-marah risih Karena dipeluk kami Akhirnya malah memeluk kami Karena ketakutan mendengar cerita kami Dan cu Untung aku ga digawa cu Lah aku ga kerasa apa-apa iku Seng aku wilingi ya pas melaku Sakwisi pisah karulik selamat Terus aku disopo wong tua Nek dalan kali mati Lah saiki aku kok Yono kene Ditalan ditampar pisan Untung ah Aku ga sadar yo Nek sadar apa ya aku Kuat ngelakoni apa simbok lakoni iku Ucap Hindro pada kami Kesedihan bercampur rasa bahagia Karena Hindro sudah normal kami rasakan Lantas kami bersujud syukur Kepada Tuhan pencipta alam semesta Tapi kebahagiaan itu hanyalah sementara Keluar dari ketakutan alam gaib menuju Ketakutan selanjutnya Yaitu rengekan Hindro dan Suno karena kelaparan Persediaan makanan kami sudah habis Air minum bahkan komipun tidak ada Entah habis atau raib kemana Botol air mineral yang tinggal seteguk saja isinya Kami naik turun jalan terjal mencari makan dan air Namun belum mendapatkannya Karena pengalamanku Disispala lumayan Akhirnya aku mendapatkan makanan dari Memakan tunas rotan muda Dan minum air embun yang ada di permukaan daun-daun talas Ku bakar tunas rotan itu dan kami makan bersama-sama Kukumpulkan butiran-butiran air di daun talas Kedalam botol agar kami bisa minum dan tetap hidup Karena di belantara rimba Hanya ada kata bertahan hidup atau mati Apakah di malam ketiga kami akan mendapatkan surprise lagi Dari alam gaib ala Semeru? Ah, tidaklah penting lagi bagi kami Dari keterbatasan akan makan minum ternyata Membawa keasikan tersendiri Kami saling bahu-membahu Bahkan hari itu banyak sekali candaan-candaan yang kami lakukan Sampai ketika kami menemukan batu besar Tempat kami membangun tenda di malam pertama Aku meyakininya karena kayu bekas perapian kami masih ada Bahkan bekas makanan kami yang gosong pun masih di tempatnya Sebenarnya kurang elok meninggalkan Lahan bekas kem dengan keadaan yang masih kotor seperti itu Karena sebaik-baik pendaki atau petualang Jangan adalah membawa sampahnya turun kembali Ayo, ayo Yang ngedek nao tenda saiki Ucap Hindro Ayo, ayo Mending laku terus Sampai ketika burung pun masih banyak yang bernyanyi medu Nah, ini mending lor Mending gidul Apa manai wetanku lont Ya, apa kisah Kataku sembari menunjukkan kompas itu pada teman-temanku Mataku terbelalak Tidak habis pikir juga dengan semua keganjilan yang aku rasakan di sana Kenapa kompas pun yang dikatakan alat dewa pencari mata angin bisa tidak tahu arah Apakah ini di alam gaib atau memang keagungan Tuhan yang diciptakan untuk mengingatkan kita akan kebesarannya Suno hanya bilang Meski memingungkan, ayo tetap berdoa Jangan lupa untuk bahagia Ucapnya sembari tertawa menyaksikan keanehan ala Semeru Lucu, memang terkesan lucu bila kami tersesat di hutan belantara dan tidak tahu arah juga Bahagia kan jatuh dari pohon tertimpa aril tatum Sayup-sayup terdengar seekor ayam betina sedang mengiring anak-anaknya mencari makan di sekitar kami Eh, ayo disekal terus dibakar, mesti enak ibu Ide hindro dan diiyakan sama Suno Tapi aku berpikiran lain Masa ayam hutan tidak takut sama manusia Pasti di sekitar sini ada perkampungan Aku langsung meminta teman-temanku bersama mengikuti ayam babon itu kemanapun dia melangkah Masih lama kami mengikuti ayam itu sembari tertawa dan kadang menangis Kondisi kami yang semakin lemah tidak kami hiraukan Yang terpenting saat ini hanya menguatkan mental kami Tubuh boleh lemah tapi asalkan hati dan pikiran kami kuat Aku yakin semua bisa kami lalui Kudapan kecil diberikan Suno kepada aku dan Hendro Senek hutan yang terbaik kami kunyah dan rasakan kenikmatannya Hanya ares atau bongkol pohon pisang itu yang kami kunyah Air yang didalamnya mampu menghapus dahaga dan lapar kami Jalanku percepat agar diriku tidak kehilangan jejak dari ayam babon itu Sembari tangan kanan kami tetap memasukkan snek hutan ke mulut masing-masing Di kejauhan tampak Wah ada cewek, ada cewek cokk Seru Hendro seraya mengarahkan jari telunjuknya Kami bertiga bagaikan menemukan apa yang kami harapkan selama dua malam Keberadaan kedua wanita itu menandakan adanya perkampungan di dekat kami Mbak, mbak, tolong mbak, tolong, tolong mbak Teriakan kami bagikan lolongan serigala di sore itu Sambil menangis dan berlari kami mendekati wanita-wanita itu Sungguh tidak kami rasakan luka lecet akibat gurisan-gurisan batu dan ranting di sekujur tubuh kami Yang kami inginkan agar kami dapat diselamatkan dari sana Kami terus berlari Namun semakin lama kami kejar semakin menjauh juga kedua wanita itu Kami tidak bisa membedakan apakah ini nyata atau tidak Apakah kedua wanita tersebut fata morgana saja di perlihatan kami Ah Suno jatuh terjerembap pada lubang kubangan Yang entah kubangan babi atau apa Temanku Suno jatuh tersunggur dengan kepala terlebih dahulu Kami tidak menghiraukannya Yang pasti kami harus mengejar wanita itu Beberapa waktu aku baru ingat kalau aku meninggalkan Suno Aku takut kehilangan temanku itu Aku hentikan lariku dan meneriaki Hendro Hend, 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 Hendrik Hend, Hendrik Hend, kau jadi gudakan Suno ini kecembelung ledakan kau nombang Ayo ditulung disek Aku dan Hendro kembali mencari dimana Suno jatuh tadi Sangat lucu kejadian ini Bahkan kami yang baru menangis pun langsung tertawa terbahak-bahak Kepala Suno sudah ada di bawah dengan posisi tertutup separuhnya Tubuhnya melengkung dengan kaki terlekuk di atas Ucap Hendro sembari memegangi perutnya sambil tertawa Kami tidak tahu kalau Suno ternyata pingsan Lama kami menertawainya Hend, 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 Hend Ucapku sembari perusaha menarik Suno ke atas Benar saja Suno sudah tidak sadarkan diri Karena mungkin terlalu capek atau memang benturan di kepalanya Kukumpulkan seluruh kekuatanku yang tersisa Kubopong Suno keluar dari kubangan yang hanya sedalam satu meter itu Kubersihkan wajah dan rambutnya dari lumpur yang mencekik tenggorokan baunya Sembari menggoyangkan tubuhnya Aku panggil-panggil namanya agar siuman dari pingsannya Petang berganti malam Kicauan burung kadarsi sudah hilang Jangkrik mengerikan sayapnya Saling saut-sautan Gelap menyelimuti kami di luasnya hutan belantara semeru itu Lagi dan lagi bertemu malam yang sangat kami khawatirkan Kami bergegas membuat perapian dari ranting-ranting yang kami kumpulkan Ranting yang berserakan di samping kiri kanan kami Api mulai menyala dan menghangatkan tubuh kami Penda mau tidak mau kudirikan dengan rasa malasku Suno masih belum sadar juga dari tidurnya Kucoba membakar tunas serotan muda di sebelah kami Agar kami bisa merasa kenyang Suno wis tangi kucok Nangke ono ngombi Kata hindro padaku No Suno Pega popota Ngelugan dasmu Tanyaku sambil menyodorkan botol sumber air minum kami Yang airnya aku ambil dari tetesan daun talas Kata Suno sembari minum dan sesekali memegang tengkuk kepalanya Kurbahkan tubuh lelahku dengan berbantal tas dan beralaskan tanah Lelah tubuh ini memujukku hingga mataku terlelap Nikmat ternyata tidur dimanapun bila badan sudah lelah Hangat perapian kami menyelimuti sebagian kecil rimba siang Esa Tak terasa lama juga aku tidur Waktu itu sampai terasa adek mengguyangkan tubuhku dan membuatku terbangun Kata Suno padaku Ternyata Suno dan hindro sudah terjaga dari tidurnya dari tali Di seberang perapian kulihat ada harimau Jawa memunggungi perapian kami Harimau yang katanya sudah punah itu ada tepat di samping perapian kami Apakah benar harimau itu punah? Ah nyatanya dikala itu masih nampak terlihat di mata kami Dengkuran keras tapi lambat Sesekali kepala dan ekornya dikibaskan Sesekali harimau itu memandang kami Wisto Nek durung wanjini di pangan macan gak kira di pangan awak diwi Mbae Kulonyuun pamit izin dilem tengri gimba Ucapku sambil mengucapkan kata permisi kepada si Raja Rimba Entah dimengerti atau tidak Yang pasti waktu itu kami tidur bersama di dekat perapian Yang hanya berjarak kurang dari 10 meteran Sempat takut tapi apalah daya kami Berlari pun pasti kami dapat ditangkapnya Sejatinya manusia itu cuma tulang Daging Darah yang diisi nyawa Maka seharusnya manusia sejatinya berbuat baik dan menjauhi dosa Sungguh malam yang menakutkan Tapi anehnya tidak ada sedikitpun gangguan dari makhluk Kaipatu jin dan lelembut Kami bagai mendapatkan perlindungan Tuhan Dengan mengirimkan guardian angel berupa harimau loreng Jawa Harimau Jawa atau harimau Sunda adalah sub spesies harimau Yang hidup terbatas di pulau Jawa Harimau ini telah dinyatakan punah di sekitar tahun 1890-an Akibat perburuan dan perkembangan lahan pertanian Yang mengurangi habitat binatang ini secara drastis Mata semakin berat Tubuh semakin lemah dan kami pun terlap dalam perengkuhan malam yang cerah tanpa bintang Embun pagi membasai pipi kami Fajar pagi menyapa dengan ramah walau sedikit resah Ceritan sekelompok mantenan merah menambah cantiknya hutan ini Kami matikan bekas perapian itu Kami juga bersihkan alat camping kami akan tidak ada yang tertinggal Di sebelah agak ke atas ada aliran sungai kecil yang jernih Kami bersihkan tubuh ini Sekalian memenuhi botol-botol minum kami Ku cari tumbuhan pakis hutan Ku makan pupusnya yang terasa bagai mentimun itu Tanpa kami sadari ada dua bola mata yang selalu dan terus mengamati kami Sampai suara itu terdengar Ada sedikit rasa was-was yang mengintai Tetap saja kompas kami tidak berfungsi Jam warisan dari kakak-kakak gembel elit pun yang dihadiahkan kepadaku juga hilang manfaat Entah mengapa Pagi itu kulangkahkan kaki yang sudah lemah itu menuju hilangnya kedua wanita kemarin Sambil berhadap ada manusia selain kami bertiga di sana Dunia ternyata tidak sebangsat yang kami bayangkan Langkah kecil tiga pemuda tanggung meskipun tak setegar langkah pejuang kemerdekaan Bayangan akan kehidupan kami cari dan terus mencari Kami dikejutkan sebuah suara dengan sorotan mata Mata itu mata yang entah dari mana Dengan sedaya sinten lana jengeng lampai nopo Hah? Pertanyaan seorang lelaki tua dengan mata tegasnya menetap kami Lelaki dengan ikat kepala hitam di kepalanya Lelaki dengan jari sewek di pinggangnya Lelaki dengan membawa tombak panjang di tangan kanannya Serta lelaki yang tanpa alas kaki di hutan belantara ini Raut wajah tuanya tidak menutupi sangar darinya Tubuh ringkihnya tetap saja membuat setan demit bahkan banas pati pun tidak kuirokan Tapi kedatangan lelaki tua itu membuat kolbu ini Merengek dalam ketakutan Kali ini aku pasti mati Perasaan itu yang aku rasakan Apakah ini akhir dari hidupku? Apakah aku harus mati di tangan penduduk semeru? Kulo saking ngadap bah Kulo tiang saking ngadap Ucap Suno tak kalah terkejutnya ketika melihat kedatangan lelaki itu Dengan langkah pasti namun waspada Lelaki itu mendekati kami dan mengelilingi kami bertiga Lelaki itu mengelilingi kami sekian lama dan beliau tersenyum kepada kami Senyum yang indah Senyum yang mengisarakan kesejukan Senyum yang menawarkan kebahagiaan pada kami Bingung Satu kata yang terpatri di kepalaku Kenapa lelaki tua itu tersenyum pada kami? Padahal kami sangat ketakutan akan kehadirannya Apakah aku harus diam atau harus lari? Lelaki tua itu berkata Kulo tiang merigi mawon Monggo pinarak tenggu bukula Rasa resah kami serasa hilang bagikan tetesan air di padang savana Kebahagiaan nan haru memenuhi rongga kolbu kami Rasa bahagiaan tiada tarat rasa menerangi kami Mungkin mbah Monggo mbah Kulo kulo wenikin mbah Kepingin makan mbah Cangkep memuka duisin Blasko Saud suno sedikit menerahkan nada bicaranya Aku hanya bisa bersibuh lemah Rasa bahagia Bertemu dengan penduduk setempat membuat semua uratku yang tegang langsung melemas Tidak kurasakan tetesan air mataku tiba-tiba membasai pipi Aku menangis bahagia Ayo podo melu aku Selak surup iki Ayo Ayo sampe engkau digondol mbae Tutur lelaki tua penduduk semeru itu Kami ikut lelaki itu dengan penuh semangat Jalan yang berliku-liku kami lewati Kali selebar jalan penisaan kami seberangi Tidak jarang kami melewati celah-celah batu besar hingga kami sampailah di perkampungan Bingung juga kami bertiga Kenapa kampungnya serasa kembali ke masa lampau Semua bangunan rumah sederhana Mereka hanya seperti gubuk bertingkat Hanya pepunden atau bangunan tengah lah yang menerbuat dari batu kali Unik memang Sangat unik Bahkan perkampungan itu Terdiri dari beberapa gubuk yang berjajar sisi kiri dan kanan saling berhadapan Di tengah ujung ada bangunan pepunden atau tempat sembahyang yang sedikit besar Kami berjalan mengikuti lelaki itu sambil berbincang-bincang Jenengku mbah buyut leh Aku iki sesepuyah laskene Kueka pehora sahwet dikarwa aku lansak duluranku Ucap mbah buyut Serasa tahu ketakutan kami Setiap mata penduduk desa menatap aneh pada kami Walaupun terkadang senyuman mereka berikan sambil menutukan kepala Sesampai di rumah mbah buyut Kami diberisilakan untuk istirahat Rumah itu terbuat dari kayu yang diikat dengan rotan di setiap penyangganya Atapnya dari mulit yang disusun rapinan tebal dan sedikit hijau aren Rumah mbah buyut bertingkat Antara alas lantai dan tanah berjarak tidak lebih dari satu meteran Lantai dan didingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah menghitam karena termakan usia Hanya bagian tertentu yang dialasi dengan kloso penjalin Mayang, Sinta, Rene Ondo, apa cacah ini yang mbak teman ini yang seru ini Panggil mbah buyut kepada orang di bagian dalam rumah itu Dua gadis cantik keluar dari dalam rumah mereka sambil membawakan di air minum Mereka keluar dan menjawab Jawab salah satu cucu mbah buyut Mbah buyut tersenyum Wang loroki putu nimbah Jendengi mayang karo Sinta Wang loroki senyerita nono wong kalangan ning alasu wong Biasanya aku mau ngarah nono wong kalangan ning alasu wong Nek aku mesakik Waruh sampean wong telum Mulu aku gawo ning kene Aku pun mengangguk seraya mengambil kendian terbuat dari tanah liat atau gerabah Serta gelas berbahan bambu itu Aku dan kedua temanku melangkah menuju sungai untuk mandi Dingin menyegarkan Air itu membasuh tubuh kami Ada juga beberapa penduduk yang juga melakukan aktivitas di sungai itu Rek, ini paling jenis surga di atas awan ya Atah hindro Sambil mengusok lengannya dengan batu Setelah selesai mandi dan berbesi badan Kami pun kembali ke gubuk mbah buyut Sangat indah memang waktu itu penataan dari rumah-rumah penduduk di sana Dari satu rumah ke rumah yang lain berjajar rapi Tampak serupa tidak ada sedikitpun rumput di jalan kampung itu Bersih asri dan indah di mata Sinar merah senja menambah kemewahan dari kampung di atas awan ini Lagi-lagi hindro membuat aku dan Suno malu Umpatku dan Suno hampir bersamaan Makanan yang sederhana tapi sangat lezat Ada ubi suwak, sayur daging, dan sambal di cobek tanah Setelah makan dengan lahapnya kami pun selesai dan bercengkrama di teras atau ruang depan Bersama mbah buyut Saat janya kue-kue kabah di kate nengendi Kok iso kesasar nengalas suwung Terus pirang-pirang dino non jiru alas Kulo tiang tiga nikah jengiteng semeru mbah Tapi kesasar buteng ngerti dalan Pun tigang dinteng kulo tengalas mbah Aku is ngerti leh Neng laopokon kabah nengalas Kulo rekreasi mbah Rekreasi ku apa? Apa podok harus semedi ngolo leh Rekreasi niku lelono mbah Kepingin ngertos siptak anegusti Kulo kalen rincang niki melampas Saking disotawan songo Acingin nempuh puncak semeru Ha 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 Koleh kabah ki kurang penggawaian Neneng semeru duduk lewat kini Sintakwerui Nekwe kabah lewat kini Mung nemu pak gerwatu alas semeru Ha 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 Kwe iso neng kawas semeru lewat rabu kuning leh Iku panceri ono sebelah lor kulon semeru Kwe kabah mengkotakkan dani arah lanjalore Perjalanan masih panjang melintang bagi kami Kami akhirnya memutuskan untuk sementara di desa ini yang kami sebut desa diatas awan Si mbah Sakjanin jeningan kalian penduduk merikiniku Apa menungso Kok gak podo karuliani Aku iki menungso Podo karawak mukabe toleh Jawab mbah buyu dengan tutur kata lemah lembut dan sangat tendu Hano sejarah lanjejer wasesone warga geneki kok bedo karawak mukabe Mi turut pitutur mbah mbah bapak canggaku Aku lan warga geneki tekomojo pahit Hano grusa grusui peperangan Mung duduk perang tanding nyawa tapi perang batin Batin mbah bapak canggaku iku kelawan yang widi kayangan telu Mongono salah si jini babakan ilmu soko tanah dulur ado Mbah buyut menceritakan sejarah dari nenek moyang beliau Di kulumnya sirih pinang itu bagai manisnya madu serta memandang ke langit-langit gubuk Ndok gendok tolong ngurup no damar kui Wiswayah peteng ikking ger Mataku tak pernah melepaskan pandangan kepada dia Mayang Gadis berparas ayunan eksotis itu melempar senyum kepadaku sambil meletakkan damar atau lampu perunggu berukir bunga dan burung Apakah itu lambang majapahit Entahlah yang pasti kekagumanku akan gerak lembut mayang dapat ditebak mudah oleh Suno tampan yang hanya membisu sedari tadi Ucap Suno padaku Hampir saja aku tempeleng Suno karena malu Betapa tidak malu Suno bicara tanpa menurunkan volume suaranya sedikitpun hingga seisi gubuk mendengarnya Dan Tertawalah walaupun menyedihkan di setiap kisah hidupmu Percayalah karena Allah selalu memberikan yang terbaik menurutnya bukan menurutmu Zaman semono sampai ajuring dunya aku karo wargo kene raintuk metu teko alas kene Wargo kene kiku dupatuh pinatuh marang kepercayaan hindu siwa Umpamane salah sakwi jini wargo no sing metu tekan kene kudung langkai sembah yang ilang pikir Kabaiki monggawin jagani supaya orang no weng teko dulurado sing iso muyarno tatanan sang yang widi kayangan telu Cerita mbah buyut panjang tapi kami kurang memahaminya Mbah kulu asal tangkleteng jenengan Tapi pun nasung ke tako no sing perlu kontako ke tak jawab Tak jawab Mulai wawun jenengan ngediko dulurado Sinten niku kayangan telu niku nopo Lah sak niki nopo mboten kepingin ngertos nasib mojo pahit mbah Tak jawab sak ngertiku ya cah bagus Dulurado iku sejati nih orang rusak babat peraturan ini negoro Mung podo ngajak wargo mojo pahit melepu kalawan keyakinan gusti sang yang agung Ya iku dulur teko tanah arab Duluriku ngajar nih mung siji pangeran sing iso disembah Lan siji rojo menung so sing diagung no tindak tanduk lan pituture Sang yang widi kayangan teluiku rosak kucah bagus Rosak ingatiku lan wargaku Seliraku nyembah batara brahma sing nyiptak non dunyo sak isini Batara wisnu sing ramut lan ngelakok nih opo isinin dunyo Karu batara siwa sing rusak ngurusuk dunyo lan sak isini Rosak hatiku telu dati siji cah bagus Kabai kui mandek man ceplan mantep on noneng atiku Kalawan mbah bapak canggaku sak keturunan Penjabaran yang sangat singkat tapi menambah kuat keyakinan kami bertiga Karena keyakinanlah mereka ada disini dan menetap serta menutup semua dari dunia luar Keyakinan bukan hal yang perlu dipaksakan Bukan pula hal yang perlu diperdebatkan Hanya Tuhan yang akan dan berhak menilainya Manusia hanya dapat menjalankan dengan segala toleransinya Agamaku adalah agamaku Agamamu adalah agamamu Dua kalimat dengan enam kata itu dicapkan oleh nabiku Dan kenapa sekarang banyak manusia yang mengaku lebih hebat dari nabiku Banyak yang menghilangkan nyawa karena keyakinan Padahal nabiku tidak menganjurukannya Bahkan melarangnya walau dengan segala alasan pembenaran yang tidak benar Terus yang kue tako nelyane Iku apa tonggir Mbah kok ya lali Pancan wang tua Iku gawane pikon gir Ayo sampai kue pada saat timarang wang tua masih awes pikon Kue kabe hara isa wujud Umpa ma ora ana wang tua Kue kabe hara isa nyata Umpa ma ora ana bapa biyungmu Senajan tua lan pikon Kue kabe kudu isa hormat lan krumat Sejati ni suar goni pangeran ono ning ucaplan Dungo le wang tua mu yong gel Terus nopo njeningan buatan kepingin ngertus nasipi mojo pahit mbah Aku yakin mbah buyu tidak lupa dengan pertanyaanku yang ketiga Mungkin saja beliau tidak mau menjawabnya Dan mengalihkannya pada topik pembicaraan yang berbeda Malam semakin larut Hawa dingin menembus kulitku Senandung sunyi dan bisik jangkrik mendayu-dayu Bintang bertebaran di angkasa raya Rasa kantuk memenuhi sanubari para ibu dan ibu pertiwi Tidurlah ibu pertiwiku Selimuti para anakmu dengan pelukmu Peluk kasih sayangmu Hingga anakmu terlap dan bermimpi indah di sampingmu Wes Hei sok wai tak jawab yong gel Saiki ayuk podoturu Disiap no tenaga nenggo sesok mulih Neng negaramu ya Negara gula kelapa Tidur tanpa air mata Tidur tanpa ketakutan di dada Tidurlah teriaskan mimpi yang indah Dan pagi pun tiba Weh bangun weh Apa kata dunia bila generasi mudanya cuma bisa reban saja Hahahaha Candaku membangunkan mereka Jam tanganku mulai lancar berputar Kompas tutwuri handayaniku sudah pasti belum bisa menentukan arah angin Mas Monggo nebadi siram tengbelik Niki kulangnya hajeng atus Sekalian matus toyo Kata gadis cantik pujaanku dan adiknya Bagaikan Ultraman yang sedang beraksi berubah Secepat itulah aku mengiakan ajakan mayang Di sepanjang jalan kami juga berpapasan dengan beberapa warga Senyum ramah mereka saling kami berikan bila berpapasan Namun aneh Kenapa setiap pemuda disana memandangiku kurang suka Apakah karena aku dari luar Atau apakah aku terlalu tampantuk dekat dengan cucu-cucu mbah buyut Jalur yang bersih aku lewati Jalur yang tadi sore aku susuri menuju jung desa yang bersabukan kali asri Dalam tata cara mandi atau bersuci di sungai itu ternyata sudah diatur dengan baiknya Mendapatkan mengambil air minum Masak dari beli sumber air di atas Mandi para lelaki di beli tengah atas Sedangkan mandi wanita di beli tengah bawah Buang air besar di beli akhir Yang nantinya menganak sampai ke bawah entah kemana Tidak bisa kugambarkan keindahan dan keseruan di kampung ini Melebihi keindahan asrinya Aku hampir malu Bagaimana tidak kami lelaki mandi tepat di atas beli wanita yang berjarak kurang lebih 20 meteran Dan bukan cuma mayang dan sinta saja yang cantik di sana Ada puluhan gadis cantik mandi Dan aku bisa lihat dari atas mereka Apakah seperti ini kisah legenda Jakarta Rup yang mencuri selendang bida dari kayangan Walaupun masih sama Rai Aku benar-benar menikmati pemandangan di bawahku Puluhan gadis mandi Kalaupun diberi kesempatan sangat bahagianya Bila aku diberi semuanya Atau salah satu dari gadis-gadis itu Memang mereka tak pernah memakai make up yang tebal Mereka tak pernah pakai gincu yang merah merona Mereka tak pernah luluran Tapi gadis-gadis di sana sangat cantik dan alami Kulit sawu matang dan eksotisnya Bagikan Aurel Hermansyah Tubuh indahnya bagi Mika Tambayong Wajah mereka istimewa sekali Seistimewa desa dan warga yang ada di dalamnya Dalam diam curi pandangku aku merasa bahagia Setelah mandi kami memenuhi kendi dan bejana dengan air itu dibawa ke rumah gubuk Mbak Boyot Tapi karena takut malu aku diam saja Dan sok kuat memanggul bejana air tersebut Peripun mas Ragi abut ngeh Kula mawan sebetul Entah mayang seakan mengerti kelemahan akan otot-otot di tubuhku Wah gak usah aku iwang lanang Kudu kuat manggul bejana koyok ini Ojo toh manggul bejana Manggul jeningan mawan aku kuat mbak Sesampainya di gubuk aku lihat Kedua temanku sudah menghisap sebatang atau rokok Dan menyesap wedang Entah apa wedang itu namanya Seperti wedang rempah-rempah dan berwarna merah bening Gue kabe gak ades tau Apa gak pingin merasakan air nirwana Gak wis Ademi koyok es batu dicampur sodang ini cok Kasih dosok ger malah ngergesi awaku Jawabin terus sembari meminum wedang rempahnya Manggul cabagus diunjuk wedang gaweane mbah Benanget lan kuat terus nololakumu mengkau Iku sakjani apa toh kok mulai mang tak delok ngukus-ngukus terus Apa rapana soya suwi kok kaya kukusi menyan Sambung mbah buyut Loh mbah mau tenang ngutut tak Niki namini udut mbah Raci ane teko mbah ko Walah kukoyo pangan ane wong putih nger Mbah kalian warga raunos yang tau ngerasakno Apa wih Apa waw jenengnya Udut mbah Jawab kami bersamaan Udut atau merokok belum dikenal pada jaman Majapahit Pada jaman itu hanya sirih pinang yang dikonsumsi warganya Sampai sekarang diteruskan oleh penduduk semeru itu Panjang lebar kami saling jagong Tentang perkampungan itu dengan mbah buyut Banyak cerita dan wejangan yang kami dapatkan Tak lupa kami juga sharing atau bertukar informasi mengenai peradaban zaman dulu dan sekarang Pagi pun sudah mencipratkan sinar hangatnya Lebah madu dan seranggalanya sudah memulai rutinitasnya Dan kami pun sudah mengisi perut serta perbekalan dari mereka Bekal dari penduduk dusun alas itu Seketika kami semua memandangi jaket hindro dengan bendera merah putih di lengan kanannya Aku tak menyangka bahwa dulu semasa mbah masih kecil Sudah ada pemimpin atau raja negara merah putih yang datang bertamu ke sini Siapakah beliau yang dimaksud mbah buyut sebagai raja pemimpin negara merah putih Hanya tanyaku yang tidak kunjung ku dapatkan jawabnya sampai sekarang Apakah bapak proklamator kita tamu itu Atau siapa beliau yang dapat bertemu dengan mudahnya ke keperkampungan ini Selasalah beliau bukan orang sembarangan dengan mudahnya bertamu waktu itu Beliau adalah raja negara gula kelapa Beliau adalah raja negara Indonesia dikala kemerdekaan dengan panji bendera merah putihnya Pagi setengah siang mulai terlihat di langit yang cerah weh sayo tak ajarin delok bab toto coro lelonan ngalas ben kue kape ora kesasar ajak mbah sambil tersenyum bijaksana mbah buyut mengajarkan kami juga cara-cara amalan memberikan tanda agar tidak tersesat di alas blank atau alas suung karena beliau juga bercerita ketika kecil atau kereta wasimulu atau pesawat jatuh disini tapi itu bukan milik negara gula kelapa karena panjinya berbeda warna mungkinkah pesawat belanda di era penjajahan kami diberikannya lontar dengan arah menuju puncak semeru dengan tinta yang terbuat dari getah damar matahari sudah tepat di atas kepala kami maka tibalah perpisahan kami dengan warga perkampungan semeru yang ramah nan jelita aku mulai memperhatikan semua ucapan mbah guna memberikan pengetahuannya tentang alam suno pun mengamati apapun yang dipejangkan pada kami bahkan si Hendro pun diam tanpa banyak bertanya kambeh iki mong iso mbok delok sing seti tia tia tingger ojo kerusa kerusu menawa netep no langkahmu pungkas mbah buyut pada kami bertiga beliau menitipkan lontar yang digambar dengan getah damar yang dibakar siang itu merupakan siang yang penuh makna di hidup kami kami diberikan ilmu tentang tanaman apa saja di hutan semeru yang berbahaya bila kami terkena atau tak sengaja menyentuhnya bukan hanya luka saja bahkan dapat meregang nyawa hanya dengan menyentuhnya sungguh suatu hutan dengan berjuta misteri dari jin, demit, hewan buas bahkan tanamannya dapat mengambil jiwa dari raga ini hanya dengan sekali gores saja tak lupa juga mbah buyut menunjukkan penawar dari segala apa yang nantinya menghambat atau mengganggu perjalanan bulan kami yaitu semuanya sangat mudah sebenarnya ramuan yang dititipkan pada kami hanyalah garam sempat kami ingin mempertanyakan kepada mbah dari mana beliau dan warganya mendapatkan garam di hutan belantara ini yang ku tahu garam dari laut dan ini di dalam hutan tapi lagi-lagi tak elok dan tak sopan bila aku menanyakan pemberian tulus dari seorang yang menyelamatkan hidup kami dok mayang garamiku podo kek noneng kakang-kakangmu iki talenono kulit godong baru supaya gampang gawani ojo sampe lali suwek kuih bungkusan godong jating gusanguni arek-arek kuih ucap mbah buyut pada bidadari tak bersayap itu enggak mbah berat berat rasa perpisahan ini inginku bertemu sekali lagi tapi apakah mungkin apakah layak diriku merengek meminta pertemuan ini lagi apakah pantas diriku memelas untuk tinggal sehari lagi ku coba bicara mbah kumpami kulau nginep malih tengriki nopo angsal nopo njeningan boten kroso abot lan antep mbah kulau kepingin suwe kalian dik mayang eh maksudku lah kok kepingin nimbo kawaruh kalian njenengan hah masih omatamu picek hati musik waras yucuk ngerti aja ini ono perawan ayu hehehe empat hindro membuat tambah malu di wajah manisku tak ku sadari dia yang dipocokkan gubuk dia menundukkan muka dan mematung entah apa yang dirasa dia yang kuanggap bidadari walau tanpa make up tanpa listik dan tentu tanpa saya pula detak jantungnya mungkin tidak terdengar dariku tapi aku yakin detak cintanya menusuk kalbuku tancap anak panah cinta tepat melesat tanpa terkira untayan kata tak tertata mendapatkan maknanya andaikan saja wes 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 gak usah diterus no lelaku mudi noy kingger kwe kabeh oleh manggon nginep masyo pirang-pirang dino pirang-pirang sasi uto pirang-pirang tahun tapi apa kwe gak duwe keluargo apa kwe ora kepingin muli ucap mbah menenangkan aku akan rasa maluku aku senanggukan kepalang mengetahui mbah buyut mengizinkan kami menginap semalam lagi di perkampungan alas ini tubuhku sesak dipenuhi rasa hari ini tubuhku membara malam ini tubuhku menegang karena cinta nah bagaimanakah kisah selanjutnya ikuti cerita misteri bersambung haru maha meru selanjutnya salam jimatres salam satu misteri auuuu 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 selamat menikmati selamat menikmati kau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton